Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pagi-pagi sudah dipalu Alhamdulillah dan siap untuk beraktivitas kembali seperti lanjutkan rutinitas seperti sebelum libur tapi dengan suasana yang baru fresh karena selama 10 hari kami berlibur di Makassar dan bertemu bersilaturahmi dengan keluarga keluarga adalah penyemangat Ari sini duduk situ sini duduk Ari mau? punya abie ini duduk hari duduk itu oke dari aku nih mama ini ada yang laku hal yang tidak ada disini di palu di pokok kue palu saya belum temukan ini dijual di Mamuji itu setiap saya ke Mamuji mesti beli ini karena di Mamuji itu di jalan pengayuman dekat penginapan kami itu ada penjual kue lengkap sekali jadi ada makanan beratnya nasi campur nasi kuning soko sama seluruh kue pasa dengan kue kering juga ada bahkan Anu ada juga cucuruk ada saya beli cucuruk sama beli ini untuk oleh-oleh enak sekali setiap ke Mamuji mesti beli yang ini karena kuenya ini kue saran semut ini jarang dan resepnya enak diledak tidak terlalu manis teman-teman yang tahu di kota palu ada ini jual ini tolong infonya kalau di golden itu cuma per biji teman-teman tidak ada tidak ada kayak begini ini satu anuin satu tolo bang satu tempat itu tidak ada dia cuma potongan-potongan mama hari pertama di sini hari pertama hari ini tapi setiap tahunnya pasti ada kunjungan ke palu dia keliling-keliling rumahnya di Tenggara rumahnya anaknya di Makassar rumahnya anaknya di Lasusua dan sekarang adik paling bonsu mau ya dulunya di Makassar dan hijrah ke Alipato dan di Alipato ini dia mau hijrah lagi ke di Tenggara di Tenggara di Tenggara tapi tempatnya jauh dari tempat kami mukim di Tenggara kalau desanya kami itu Desa Alipato namanya Kecematan Pakue Desa Alipato Kecematan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Kolaka Utara itu dari Buluk Kumba hijrah ke Kolaka karena dulu dulu sekali kami dipanggil mamanya sama keluarga besar yang ada di Kolaka namanya itu Haji HMD Nibasman HMD Nibasman itu Kakaknya Kak Tendri Kan Tendriani Atana yang kemarin Atana Atana Atanya Oh Atana Bukan Kak Orang tuanya Tetanya Kak Haji Tendriani Haji Tendriani Itu sepupung Orang Arang Orang Arang Itulah yang Memanggil Teta Waktu itu Masih mudah Sekali Umur Berapa Mama Umur Lebih 20 Itu hijrah Dari Buluk Kumba Memberanikan diri Hijrah Ke Sulawesi Tenggara Ke atas Panggilan Panggilan Tuhan Takdir Tapi Sebab-sebabnya Itu Mama Dari Teta Dini HM Dini Basman Nama lengkapnya Dia itu Pegawai Di Kementerian Agama Dan Pensiun Anak-anaknya Ada yang jadi Anggota Dewan Luar biasa Beliau itu Sukses Menata Kehidupan Jadi pegawai Sama Alhamdulillah Dan berimbas juga Ke keluarga kami Di Sulawesi Tenggara Dia memanggil Lu mengurus kami Mama itu dulu diurus Mau jadi Pegawai Lura Kecematan Karena bertepatan Dengan Tidak Mama Anaknya Pundini Siapa Sata Ya Kak Sata Sata itu Juga Mendaftar Jadi Kuan Dini itu Bilang Ayolah Kamu juga harus ikut Masa tanpa tes Berkas dikasih masuk Dulu Dulu Gampang sekali Jadi Waktu pemberkasan itu Sudah Sudah Mendaftar Kak Mama Belum Teta Larang Tidak Teta Tidak 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 Mau Terima Gaji Pada Waktu itu Tapi Jata Dikasih Terus Makanan Pakaian Sabtan itu Tama-tama SMP Masuk Dulu Dulu Sekali Itu Gampang Gampang Sekali Jadi Jadi Pegawai Karena Dulu Gaji Pegawai Itu Tidak Banyak Mama Tidak Maaf Tidak Mau Teta Waktu itu Jadi Bikin Perahu Penisi Lebih tinggi Gajinya Perahu Apa Perahu Bagang Itu Lebih tinggi Gajinya Daripada Dia Jadi PMS Jadi Waktu Dia Ditempatkan Di Kolaka Utara Itu Kayak Dilema Begitu Lama Baru Mau Pergi Ke Kolaka Utara Karena Masih Bimbang Apakah Mau Memilih Hidup Jadi PNS Atau Tapi Teta Di Uji Di Tes Lulus Lulus Teta Waktu Itu Nanti Empat Bulan Baru Menjalankan Tugas Karena Masih Dilema Apakah Mau melanjutkan Jadi PNS Hidupnya Atau Jadi Tukan Orang Bulu Kumpai Itu Pintar Pintar Bikin Bikin Kapal Jadi Dia Di Kolaka Utara Itu Selain Dia Honor Juga Waktu Itu Di STM Sama Dini Basman Sebelum Kelaka Utara Di Pomala Bikin Itu Di Dawidawi Namanya Bikin Kapal Bagang Waktu Itu Saya Mama Saya Ingat Saya Waktu Itu Juga Ikut Bermain Di Yanonya Mama Itu Tugasnya Memasak Bawakan Dibawakan Tidak Duduk Pongoknya Mau Masak Aduh Tenangan Manis Di Kod Di Dawidawi Terus Panjang Ceritanya Mamaknya Saya Disekolahkan Bukan Di Dawidawinya Di Komala Komala Di Kompleks Nikel Nikel Karena Ada Sepupunya Mama Itu Siapa Namanya Pong Bukan Itu Yang Ngambil Saya Sama Haji Rukaida Suami Istri Haji Hamsa Orang Bawa Tetangga Itu Sebunya Mama Pokoknya Saya Tahunya Waktu Itu Pergi Belajar Adat Adat Jauh Dari Rumah tidak jauh mama di sekolamu itu pemala yang kompleks itu dia itu seluruh dia kan mengajarnya di kompleks perusahaan antang antangnya itu dikasih rumah dia bukan miliknya mereka tetapi seluruh pegawainya itu dikasih rumah mama ya bukan milik rumahnya dikasih rumah indah sekali kenapa karena disitu ada sualainnya pokoknya mama itu kalau saya pulang ke Dawidawi mesti banyak sekali kasih sayap oleh-oleh permengkar semua yang anak-anak suka supaya itu betah di sana terus dikasih uang lagi terus sore-sore itu saya mesti beli es mambo mama es liling tapi saya traktir semua mereka kenapa kenapa wajajanku banyak jadi dia itu aja saya pergi ke soalain untuk balikan es sebanyak satu kantongan hampir setiap saat begitu tapi saya tuh kayak disayang begitu mama karena pagi pagi-pagi itu disiapkan pokoknya dipakai kan baju bajunya cantik saya ingat itu lipit-lipit dikasih arun kayak belero begitu dikasih begini ada di sini yang menyilang itu bagi pagi-pagi seragamnya waktu itu indah masa kecil yang indah di kota komala di kompleks Hai saya kompik bawa kan Hai yang yang bagus itu boleh juga Hai mok pencana aku mau ke cuci sendiri tapi kalau ada yang kita mau bawa Alhamdulillah tidak ada waktu ini tidak masuk kantor kan tidak masuk kantor hari duduk sore itu kita mau ke apa kemana ke sosok-sosok Hai jadi sampai enak baca di sebentar iya hari sini duduk duduk sama Assalamualaikum Mari sayang hari mau minum teh hari itu hari itu hari itu caranya rontu karena Nika mana Nika Dena saya ini mana ini masih sudah kosong sudah kosong ya minum 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 biasa dia tidak maha minum tidak pernah dibikinkan teh karena tiga orang anak ini tidak ada yang doyang minum teh kaki rahmat termasuk ate minum teh Abi juga dulu tidak rutin minum teh nanti usia-usia sekarang baru baru rutin nunggu lagi dimersihkan badannya saya lihat ini kalau rajin saya sebelumnya bercahaya dia bercahaya bercahaya berbuka ya apa gitu saya aronwena mamat yang lobang dibawanya tidak kompor tutup saja tapi mamaknya itu ada pembuangan airnya itu mamak buangnya kompor iya disitu terbuang airnya cuma kadang-kadang terlepas karena disundur tikus tikus yang ngani ada lobangnya itu tapi ada tikus yang ngani beli belia itu yang bundar-bundar itu antikus simpan disini sekitar jalan sini itu yang warna-warni itu apa itu apa itu warna-warni ya warna-warni tapi mamak kalau dipakai kan begitu ah oke apa artisian eh naik di loten mati di loten bisa dibuka busuk terus sampai mengering anu saja lem abis lem kalau lem mudah dideteksi ataukah pakai rang itu ya ngelian lagi mau diganti lagi celananya dengan baginya apa itu mamak kita lihat oke teman-temanku semua pemikian aktivitas pagi hari ini mengandang kita semua sehat walafiat amin dan tahun 2021 menjadi tahun yang penuh kebahagiaan buat kita semua penuh keberkahan buat kita semua wabillahi taufiq wa sida wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih